Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator Oke, di part 2 kali ini kita akan mulai memainkan quest-quest misinya Jadi ya, saya udah upgrade beberapa teman-teman Update sementara, udah ada kursi kayu Saya udah beli ini bumbu-bumbu jelek, saya cuma tambah-tambahin Saya nggak tau ini nambah harga atau tidak, tapi seharusnya nambah ya Ini ada wifi, saya nggak tau gunanya apa, saya beli aja, mumpung murah dan saya beli AC Oke, sebelum itu, ini masih tutup ya Sekarang, saya udah upgrade juga nih ya, meja-meja sama baksonya udah bagus gerobaknya Saatnya kita mulai main misi teman-teman Disini, di jurnal quest, misi pertama Ini Chapter 1 Bicara dengan Pak Guru di pagi hari, ini pagi ya Oke, yaudah kalau gitu Kita Kita buka dulu Ganti pelang, eh tutup aja dulu ya Kita mau misi Disana ada Pak Guru teman-teman Disini Misi pertama kita Kita mulai Halo, kamu pemilik kantin bukan? Ya, saya pemilik kantin Kamu bisa tolong bantu jagain halaman belakang sekolah saat PAM tiba-tiba tidak hadir Oke Terus Tolong bantu atasi masalah di sekitar sini ya Oke, kita disuruh ke Belakang, gerbang belakang Ini kah maksudnya Ini siapa lagi? Rabas Halo Rabas Aduh, ada masalah apa? Uang tabunganku diambil sama Bully Dia mengejek aku karena pengen beli buku masak Kakak boleh kasih aku seribu? Uang saya cukup gak ya seribu? Seribu, bisa kah? Oh cukup, cukup Oke, kita bicara lagi sama Rabas Terima kasih banyak ya kak Ngomong-ngomong nama ku Rabas Kakak benar-benar membantu dengan uang ini Eh, tapi ini memangnya sudah jam pulang sekolah kak Kok itu ada murid yang sudah mau pulang ya? Baiklah, sepertinya aku harus pergi sekarang Tapi sekali lagi terima kasih ya Oke, mana yang katanya mau pulang? Oh ini Eh, kok kamu mau pulang? Sabar Tadi ada dua misi ya yang bisa saya kerjain Quest utama Oh, oke Quest samping ini yang orang kelaparan Eh, kamu mau bolos ya? Anaknya siapa? Dia mau bolos guys Eh, mau bolos Maaf kak, gak bermaksud Bolos itu tidak baik Cuma aku butuh keluar sebentar untuk membeli beberapa barang Bagaimana kalau kakak bantuin aku Mau jadi streamer Tapi internetku kurang kuat Kakak boleh tolong beliin aku tiga router Waduh, tiga router Sabar ya Dia mau tiga router guys Oke, kita keluar Untuk beli router Sekalian cari orang kelaparan Eh, orang kelaparan Gak tau dimana Router itu Eh, oh Kotak-kotak beginian Kembali lagi ya Oke Saya belum selesaiin misi ini Teman-teman Yang lemari Soalnya mahal Router Tunggu sabar ya Sesekalian cari orang kelaparan Orang kelaparan Dimana Gak ada orang kelaparan disini Oh yaudah Nanti aja Oh ini dia orang kelaparan Ini misi sampingan juga ya Hei, orang kelaparan Tolong gua Gua belum makan berhari-hari Gua bakalan mati kalau kayak gini Terus dia mau apa? Nah, dia mau apa dah? Kita beli router aja dulu Tiga ya router Eh, bukan disini Router Eh, oh disini Oh ini dia Router tiga Satu, dua, tiga Oke, tadi orang miskinnya Mau apa? Belikan dia Berikan lima puluh stok gorengan Kepada orang kelaparan Lima puluh stok gorengan Lima puluh stok gorengan Waduh Saya punya kan di Ini tadi Saya dapat Ini apa? Oh ini bisa-bisa Coba kita kasih dulu ya dia Ini dia mau kah? Seratus Berapa? Kurang kah? Oh dia bener-bener Mau lima puluh dos Nanti aja ya Kita selesain dulu ini Misi pertama Tiga router udah tadi ya Saya beli Nih, kamu mau jadi streamer kan? Saya punya Tiga router Oke Berikan 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 Anak sama Gimana? Makasih kak Janji aku gak bakal bolos lagi Oke Jangan bolos ya Udah kah? Udah kah? Saya mau beli sekalian ini Lima puluh stok ya Oke Di luar maybe pak guru Pak guru Pak guru dimana dah Eh pak guru Lah Gak ada guys pak guru Yaudah kita ke orang miskin dulu ya Oke kita ke orang miskin Kita kasih semuanya Dan Ya udah Makasih makanannya enak banget Perkenalkan nama gue Uhat Gue kerja di restoran dekat sini Cuman manajernya mencet gue gara-gara gue dikira nyuri Tapi sumpah gue bukan Bukan gue yang nyuri Ah makanya sebanyak tadi ngomong-ngomong Terus bikin tenggorokan kering Tolong bawain gue sesuatu buat diminum lah Dia malah minta air Air dimana lagi Air Air itu Stok minuman Waduh 50 lagi Yaudah kita ke Ini dulu ya Oh pak gurunya malam Ini udah jam berapa Udah mau ya malam Saya beli minuman dulu lagi 50 Oke Udah Kita kasih dia lagi guys Terus kita tidur ya Untuk ketemu pak guru Oke Wahai orang Kelaparan Saya kasih kamu minum Oke Apakah ini akan menjadi misi pertama kita yang selesai Temen-temen Ayolah Jangan minta lagi lah Makasih maaf ngerepotin Lu kemungkinan ada gak lowongan kerja Gue putus aset Oh Akhirnya Kita bisa Ini kah dia Jagain kantin kita Suaranya Pusing temen-temen Kita bolak-balik Jadi kamu pemilik kantin ya Gue terima tawarannya dengan senang hati Oke Oh Dia udah bisa Kerja disitu kah Nice Oke Kalau gitu Saya mau Ke Udah kan Berarti misinya itu Oke Udah temen-temen Berarti Saya mau Ini dulu apa Tidur dulu Karena Kita harus Tunggu malam Pak gurunya Cuman ada Kalau malam Katanya tadi Tidur dulu Di rumah sepupu Oke Tidur Udah malam kan Oke Udah malam Sekarang kita bisa Ke pak guru Pak guru Di sekolah Maybe ya Yuk kita ke sekolah lagi Oke Oh ini dia pak gurunya Halo pak guru Ada apa Hei aku kembali lagi Untuk mengecek Kalau kamu masih jagain Belakang sekolah Seperti yang ku bilang Apakah semuanya baik-baik Sekarang aja Iya semuanya baik-baik Jawabannya sangat Mengayakinkan Kita semua Mengandalkanmu Bagaimanapun Kita juga harus Dapat informasi Kalau satpam kita Keracunan makanan Oke Dia makan makanan Yang dikasih sama orang Tak dikenal Kamu hati-hati ya Jangan lengah sama orang-orang Yang mencurigakan Oke Saya mau lihat Si ini Dia ada kah disini Oh enggak ada ya Soalnya malam Ada misi lagi kah Misinya kemana Bicara dengan Rabas Di pagi hari Ya udah Pagi hari Berarti kita harus Tidur lagi teman-teman Tidur Udah pagi kan Oke Udah pagi Harusnya Udah ada Raban Di sekolah Raban itu yang Tadi ya Streamer Yang mau jadi streamer Oke Shortcut ke sekolah Itu lewat sini Nice Oke Riban Riban Dimana Riban Wah Dia udah kerja Gak sama saya Oh ini kah dia Oh Rabas Beda orang lagi ya ini Oke Ini siapa Kak terima kasih banyak Aku beli Oh ini yang Yang dibully ya Oke sama-sama Aku dari kecil Udah mimpi Buat kerja Di dunia kuliner Aku ingin masak Makanan enak Dan jadi safe terkenal Oke Oke kita buka Kalau begitu Webs Kita udah punya Orang yang Buat kerja Ini harganya Oh udah bisa Di ini ya Kita bayar Berobat Kita bayar juga Ah kalau semua upgrade Harus 10 ribu Teman-teman Terus yang ini Mahal lagi Harus pake diamond Saya gak tau Dapet diamond Dimana Oke Saya mau lihat Kerjanya dia Bagaimana Ada misi lagi kah Quest Halaman chapter Satu orang Mencurigakan Oh ada di belakang Sekolah orang Oh itu dia Eh siapa ini Ada maling kah Boca SD Yuk deh Sini Apa yang terjadi Disini Oh gak apa-apa Gak ada apa-apa Disini Wah dia mau curi orang Oh om aku diajak Ke rumah dia Katanya ada banyak Mainan Eh mungkin lain kali Gue baru ingat Gue ada sesuatu duluan Watch Hei Saya mau pukul dia Oke Boca SD Ini sekolahnya Gabung ya SD SMP SMA Kenapa Om itu kabur Hati-hati Sama orang Tidak dikenal Kenapa Kita sudah Tahu Itu orang Jahat ya Oh ngerti Makasih Nasihatnya ya Udah kah Udah kah Eh Nganter guys Nganter guys Oke sabar Ini Oh ini ada Ada event Lagi Ini mau Contekan kah Oh iya kita Gak boleh terima Contekan ya No 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 Saya gak mau kasih Kamu jawaban Apa-apa Tidak Oke kita Dapat respect Dari guru Eh Ada misi lagi Di mana Misi sekitar sini Misi Ayo Misi Apa lagi Bicara dengan pak guru Di malam hari lagi Kita harus tunggu malam Kalau begitu Kita kumpulin Uang aja Dulu Buat Inilah Apa Buat beli lemari Oke Malam kan Masih lama Jadi Saya mau Beli lemari Mewah 3000an itu Oke Kita berbisnis Dulu Oke Uang saya udah 3300 Ada yang tidak bayar Mana yang tidak bayar Oh ini Oke Berarti Kita sekarang Bisa ke Beli lemari Habis itu Kita tidur ya Saya mau beli lemari Dulu Terus Tidur Untuk Malam Oke Kita beli dulu Lemari Mewahnya Lemari Mewah itu berapa 3000 pas ya Oke Bisa Sehabis itu Kita kasih Orang yang Disini Akhirnya Saya punya Lemari Mewah Untuk Kamu Ambil Eh Sama Lempar Oke Wih Mewah Megah banget Lemarinya Kalo gini Kalo gini kan Baju-baju gue Yang cantik Jadinya tetap Awet Tapi kayaknya Ada yang aneh ya Emang sekarang Tahun berapa sih Kasih tau Apa Oh alah Audisinya masih Tahun depan Eh yaudah Udah terlanjur Makasih yaudah Bantuin gue Omong-omong Ada barang dekorasi Baru nih Baru sampai Jangan lupa Beli barang-barang ini ya Oke Oh Oh Jadi lebih banyak Ininya Nanti aja ya Saya mau Tidur dulu Kita tidur Tonton Oke Udah malam Quest Semua quest Kita bicara Dengan pak guru ya Oke Let's go Let's go Kita ke pak guru lagi Eh Eh Cucuk Cucuk Kita ke pak guru Sekarang Oke Oh yang dia Halo pak guru Bagaimana info terbaru Apakah semuanya Baik-baik saja Oke Kita jelaskan Tentang orang mencurigakan Sangat merasakan ya Nanti aku Kasih tau guru-guru Lain dan para murid Tentang ini Terus tadi kamu Juga bilang Kalau Dia pake jaket hitam Dan rambutnya pirang Iya Itu deskripsi yang sama Seperti Yang setam Kita kasih Tentang orang Yang kasih dia Oke Dia udah pernah Datang kesini ya Baiklah Aku akan lakukan Sesuatu tentang ini Kamu tetap jaga Belakang sekolah Saja Dan beritahu aku Kalau ada kenapa-napa Oke Jaga belakang sekolah Oke Udah gak ada apa-apa kan Sekarang Kita kemana lagi nih Buang sampah dulu lah ya Kalau gitu Kita lempar dari sini Bisakah Sud Yah Gak sampai Sud Nice Misi terbaru Apa Hentikan anak nakal Dengan memukulnya Oh mana Mana Ada muncul kan Nanti disini Oh Mana dia Mana dia Oh itu Ada Membukul Kita pukul Aduh Kenapa lu Mukul gue Jangan ganggu dia Gue gak gangguin dia kok Cuman ngajarin dia Gimana jadi jantan Ah terserah lah Oke Makasih Oh rabas lagi Dia gangguin aku Karena cita-citaku Dia bilang cita-citaku Enggak jantan Terus dia maksa aku Buat main sepak bola Aku kan cuman mau baca Dan belajar cara masak Emang bener Pekerjaan masak Cuman buat cewek doang Ya bener Jangan dengarkan dia Oke aku percaya sama kakak Makasih udah bantuin Sama meyakinkan aku Oke Thank you Kita jagain dia ya Oke aman kan Sekarang disini Aman Aman Saya mau pukul lagi dia Kita pukul-pukul terus Oke Apalagi sekarang Oh kita harus bicara Dengan rabas Kembali Rabasnya masih ada disana Maybe Ayo ayo Kita ikutin rabas Lah Rabasnya malah masuk Katanya bicara dengan rabas Itu rabas kemana woy Eh ada tuyul Ada tuyul Ada tuyul guys Oke Sabar ini rabasnya Yah Saya mau ambil lagi nih Rabas di mana Rabas di mana Kita pakai peta ya Oh di luar Di luar guys Disini Oh ini dia Lah Masuk Saya harus Oke Sirabas Eh kak Gimana keadaan lu Masih sedih Masih sedih Karena dibully Udah Gue bilang Jangan dengerin dia Siapapun bisa jadi Apapun yang mereka impikan Oke Emangnya dia siapa Bisa bilang Masak buat cewek doang Lu tau kan Banyak chef di dunia ini Yang cowok Pasti yang gak tau kan Makanya dia punya Pemikiran seperti itu Udah Jangan sedih mulu Ambil topi nih Gue sebenernya Mau beliin lu Topi chef Tapi duit gue gak cukup Jadinya gue beli topi ini Biar gak sedih Wah ada magic disini guys Yaudah gue pulang dulu ya Jadi saya pernah main Warnet simulator Itu ada magic disitu juga Magic versi besarnya Cuman saya Gak upload karena Saya mainnya cuman setengah Wah kaget aku dibelikan topi Sama magic Aku akan jaga topi ini Selamanya Oke Oh iya tadi gak sempet kenalannya Nama dia magic Dan dia teman baikku Dia memang agak belak-belakan Tapi sebenernya dia orang baik Eh sudah malam ya banget ya Yaudah aku pamit dulu Aku gak bakal lupain Bantuan kakak Oke Oh Kita lihat langit Udah kah Udah kah misinya selesai Bicara dengan talik Malam Talik itu dimana Talik Oke kita keliling dulu ya Talik itu siapa Ini apalah Kurek kambing disini Oh Bisa gitu Ada babi ngepet Kita bicara sama talik dulu ya Talik dimana Siapa itu talik Oh ini Sepupu kita Talik Lupa saya Sorry bos Saya lupa Oke talik Gimana Jadi gimana kerjaanmu Semua baik-baik saja Ya Bagus lah Aku gak salah untuk Mempercayakan kantin ini Untuk kita Saat aku mendengar berita Tentang musibah yang tertimpa Ke keluargamu Aku tidak tahu Apa yang harus aku lakukan Tetapi dan ibumu selalu membantuku Mereka adalah paman dan bibi yang paling membantu saat aku masih susah Oke Makanya sekarang aku senang kamu bisa kembali bekerja dengan kantin itu Untuknya aku berteman Dengan pemilik sekolah Sehingga aku bisa menyewa kantin itu untukmu Oke Yaudah itu aja nanti Kasih tahu aku Kalau perlu bantuan lain Oke Ada lagi kah Bicara dengan Rabas Di pagi hari Yaudah kita tidur dulu Good morning everyone Kita pergi ke Kantin lagi Let's go Dengan Rabas Oke Rabas Rabas Mana Rabas Di dalam kantin maybe Oh ada yang order Oh itu si Rabas Halo Rabas Ada apa Gimana kabarmu sekarang Hai kak Jadi aku sudah belajar masak nih Abis kagak bantuin Aku bawa beberapa Untuk dicawa Rasanya enak Nggak enak Kita bilang enak ya Wah serius Baguslah Jaga kerja Pasti kak Makasih caranya Oke Dapat respect kah Nggak juga sih Sabar ya Kita ini dulu Urus dulu ini Ini Saya lupa naikin Tadi malam Stok masih aman kah Oke kita beli dulu ya Gorengan 2 Minuman 2 Oh semuanya 2 Oke kita beli dulu 2 2 Ini 2 Ini 2 Ini 2 Ini 2 Oke kita pasang lagi disini Oh ada orang disini Si streamer Sabar ya Saya urusin dulu toko saya Gorengan stok dulu Ya ada yang mencuri Ya saya nggak lihat lagi tadi Saya bisa pukul kah Maaf aku sudah aku balikin Oke dia bisa balikin ternyata Kirain nggak Sabar ya Sabar 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 Semuanya Yang nunggu Isi stok Isi stok Isi stok Isi stok Isi stok Isi stok Oke udah semua isi stok Kita urus dulu si ini Siapa namanya lagi Anak SMA Hei router yang kakak belikan buat aku kayaknya rusak deh Aku taruh mereka di atap Tapi koin ternyata masih dilihat Router bukan ditaruh di atap Oh ngerti ngerti aku kira mesti ditaruh disitu Hei biasanya antena yang ditaruh di atas atap Aduh maaf kak aku pasang di dalam kamar Sekarang masalahnya Aku nggak inget taruhnya di mana Aku kira rusak makanya aku tinggalin Nah terus mau apa Terus lo mau apa Untuk apa kamu harus tau Oke Kita ke kantin lagi Oh ada yang cilak bayar Siapa itu Oh itu dia Oke Kita buang sampah dulu Let's go Oke urus Terus Kemana lagi nih Cari router yang hilang Cari Aduh kita cari ya Kalau begitu kita pergi cari dulu Di atap katanya ya Oke kita cari ya di atap Let's go Kita akan parkur parkur di atas atap Oh ini dia Langsung ketemu guys Terus kita cari dia lagi Dimana dia Itu dia Ada lagi muncul Hey Anak siapa Makasih kak aku bakal pake beneran kali ini Terus aku denger rumor tentang orang mencurigakan Kayaknya sih dia nggak bakal gangguin kita lagi Aku ngeliat Tadi dia ditangkep sama Ditahan polisi Harusnya sekarang aman Ya aku harus pergi dah Dah kak Oke Thank you Kita ini dulu urus lagi nih Oh ada ini event lagi Ada event ada event Aduh ada apa Gak apa-apa kak beneran Aduh cuma luka kecil Oh kamu dibully Enggak temen-temenku cuma agak berlebihan Jangan bohong Sudah apa kalau Belum aku takut mereka bakal marah terus jadi heboh Lebih baik daripada dibully terus Kakak Bener mungkin aku harus menceritanya Oke Dapat respect berapa Satu oke Kita urus lagi Urus lagi nih Oke misi selanjutnya Pak guru di malam hari ya Di malam hari guys Ya udah saya tidur lagi aja ya Kita speed running quest hari ini Oke Buang sampah dulu Kita tidur dulu Udah malam Kita ke pak guru ya Oke Pak guru Di dalam sini Halo pak guru Jadi bagaimana situasinya Oke kita kasih tau tentang murid SMA Benarkah aku punya informasi berbeda Ada dengar orang mencurigakan itu Mengaceng ngobrol murid-murid di luar sekolah Aku berpikir apakah ada yang bisa dilakukan dengan hal ini Untuk sementara waspada saja Beritahu aku kalau situasinya memburuk Oke Sekarang gimana Ya pagi lagi bicara dengan Majek Oke saya tunggu pagi lagi dong Oke selamat pagi lagi Untuk sekian kalinya Kita akan mencari Majek ya Majek di mana Apakah di sekolah Kita ke sekolah dulu Oke di luar sekolah tidak ada Di dalam maybe Majek Majek disini gak ada Oke di dalam Oh itu dia si Majek Sabar ya Seharusnya dulu Halo Majek Kakak orang yang bareng Rabas di gerbang Pas kemarin-kemarin kan Halo Kak maaf Aku lupa memperkenalkan diri Namaku Majek Tapi aku yakin Rabas Sudah kesetokan Kak Aku dengar kalau Kakak Bantuin Rabas banyak banget Untuk itu terima kasih banyak Dia terlalu baik Untuk melawan balik Oke Ngomong-ngomong Kakak bisa bantuin aku Rumahku kebanjiran baru-baru ini Jadi aku butuh 5 ranjang Tolong bantuin aku Kak 5 ranjang Ranjang tuh harganya berapa lagi Ya Kalau gitu Oh Ini kok Bajunya kebuka ini Harusnya Ditangkap BK ini Warga ranjang Berapa ya Oke saya Asumsi aja 5 Eh 1001 Jadi kita kumpulin Uang 5 ribu dulu ya Sampai 5 ribu Oke selamat datang Di hari kesekian Uang saya udah Lebih 5 ribu Sepertinya 6.500 Kita disuruh Beli Ranjang ya Yaudah Kita ke luar kota dulu Kalau gitu Kita beli Ranjang 5 ranjang Semoga harganya Di bawah 1 ribu ya Kalau di atas 1 ribu Waduh Kurang uang saya Ayo Ayo please Di bawah 1 ribu Ranjang itu Ini ranjang mewah Cuma Oh 1 ribu pas Yes Dia cuma mau ranjang biasa kan Jangan bilang Saya salah ini lagi Oke ranjang biasa 5 1 2 3 4 5 Oke kita ke Majek Rumah dia apa Kemarin Ini Kebanjirin ya Kok 5 kasur 5 kamar kah Rumah dia Oke ternyata Tadi saya lupa Nyalain Volumenya Makanya Gak ada musiknya Sekarang udah ada ya Oke aman Sabar ya Majek Saya tunggu ini dulu Ayo Ayo Nice Kita kasih dia 5 kasur 1 2 3 4 5 Oke Majek Terima kasih kak Oke dia pergi begitu aja Jadi gimana Gak ada sesuatu kak Yah malam temen temen Sama Rabas Oke Kita harus tidur dulu Kalau gitu ya Kita tidur dulu Ini saya recordnya Udah 30 menit lebih kah I don't know Saya lupa Saya gak ngitung Oke Kita cari Rabas Di luar Oh ini dia di luar Halo Rabas Gimana Ada apa Hai kak Aku baru saja Ingin jalan pulang Kakak Sempat Lihat macek Enggak Belakang ini Dia aneh banget Aku kemarin Lihat dia ngobrol Sama seseorang Mungkin dia ada alasannya Siapa seseorang ini Aku gak tau Tapi dia pake kerudung hitam Aku juga gak bisa Lihat muka dia Sementara itu Aku sudah Belajar Masak bakso Nanti aku coba Buat pas balik rumah Dan aku yakin pas kakak suka Nyobainya Nanti oke Udah Sekarang kita mau kemana lagi Cari majek di kota Oke Kita cari majek ya Kita cari majek di kota Kita lari Keliling Lari ke lilin Lari ke lilin Majek di lorong-lorong Oh ini dia majek Oh Eh ini penipu yang tadi Oke 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 Lah Dia lari Hmm Oh kakak Tadi siapa Kenapa emangnya Oh coba aku tebak Kakak khawatir Sama kemananku Gara-gara orang Mencurigakan di sekolah Iya Tenang saja kak Itu bukan dia Lagi pula Aku bisa kok Melindungi diri sendiri Dan juga Makasih banyak Untuk ranjang yang kakak kasih Tapi aku masih gak bisa Bayar uang sekolah Habis kena banjir Kakak bisa Ya Dia minta Tiga ribu Oke kita kumpulin uang Tiga ribu Dan mungkin videonya Bakal sampai situ aja ya Two thousand years later Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax